Oke selamat datang di kurakoldraw, disini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara men-setting karakter dari BNG untuk bisa digerakkan menjadi aset animasi. Yang pertama-tama kamu siapkan adalah gambar BNG, kemudian aplikasi Medibank, dan selanjutnya blender untuk rigging. Oke di langkah pertama ini yang bisa dilakukan adalah memisah beberapa part tubuh Yuyo Kangkang, maksudnya karakter 2D dari gambar BNG yang terdapat, kita bisa menjadi beberapa layer bagian. Di contoh ini karakternya ini berupa karakter Yuyo Kangkang, di mana Yuyo Kangkang ini memiliki 6 karti dan 2 capi di sebelah kanan, itu bagian atau parts yang sudah dipisah, dan di sebelah kiri itu adalah bodi. Nah bodi nanti sebagai guide ketika kita akan masuk ke proses rigging. Kita juga ambil bagian tubuhnya ini untuk dijadikan parts yang nanti akan menjadi parent dari seluruh anggota badannya. Dan kita juga memisah untuk mata dan mulutnya, supaya bisa di animasikan nanti. Dan semua parts sudah didapatkan, jangan lupa untuk menyimpan projectnya, supaya nanti tidak terjadi crash. Baiklah sekarang di langkah kedua, di langkah kedua ini kita sudah menggunakan aplikasi yang namanya blender, kemudian gambar yang sudah disimpan BNG-nya, yang terdiri dari beberapa parts. Kita import menggunakan image to plan. Kalau image to plan yang di blender ini belum muncul, maka harus diaktifkan dulu dari pengaturan add-on. Ini dia proses-proses yang dilakukan. Setiap parts ini dirapikan dengan menggunakan knife tool, di mana parts-part ini nanti dipotong-potong menjadi beberapa bagian dalam format mesh atau polygon, supaya bisa dikontrol menggunakan skeleton atau armature yang disediakan oleh blender. Proses ini sebenarnya untuk merapikan. Kalau kita menggunakan box grid pun tidak masalah, tapi nanti ketika dianimasikan bisa terjadi semacam distorsi atau gambarnya istilah jawabannya itu meletot-letot. Supaya tidak terjadi itu, saya perlu melakukan langkah-langkah seperti ini. Setiap bagian yang mungkin ada kemungkinan untuk digerakkan, diberikan sendi-sendi. Nah, bisa-bisa menjadi beberapa ruas, supaya ketika digerakkan nanti, takukan yang terjadi ini lebih halus, tidak menciut atau melebar. Oke, selamat menonton proses-proses yang ada di parts ini sambil menunggu part selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di part ketiga, di mana kita akan menyatukan kembali parts yang sudah kita rapikan tadi menjadi format mesh. Kita satukan sesuai dengan bentuk utuhnya yang menjadi guide yang berada di sebelah kiri tadi. Dengan langkah ini, maka kita akan bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, sekarang kita akan ditambahkan tulang-tulang, dan kemudian tulang-tulang ini ditempatkan pada setiap parts, sesuai dengan letak persendian dari beberapa anggota tubuh yuyuk kangkang, supaya tidak bingung setiap bagian tulang ini diberikan nama. Oke, selamat menonton proses-proses yang ada di parts ini sambil menunggu part selanjutnya. Setelah seluruh tulang sudah diatur, layoutnya, sahaja untuk masuk ke tahap penyatuan antara beberapa parts dengan tulang. Setiap bagian tulang dihubungkan pada setiap bagian persendian. Proses ini juga sama, banyak memakan waktu untuk mengatur setiap persendiannya supaya rapi, dan memastikan tidak ada bagian persendian yang distorsi atau meletot. Pastikan juga tidak ada bagian yang tertinggal saat proses setting ini. Jadi semua bisa digerakkan nanti untuk siap dianimasikan. Terima kasih telah menonton! Setelah proses penyatuan tulang selesai, saatnya untuk melakukan testing animasi. Jadi di langkah ini, kita akan meneliti bagian mana saja yang sudah rapi. Pergerakannya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jika ada beberapa bagian yang ada errornya, perlu disesuaikan bobot dari pengaruh tulang terhadap tubuh karakter. Di langkah ini, kita juga perlu untuk mengatur pose-pose karakternya ini dengan pose ekstrim, supaya terlihat bagian mana yang error. Nah, setelah tahap ini selesai, maka karakter sudah siap untuk dianimasikan. Terima kasih telah menonton! Jika masih ada error di bagian tertentu, maka kita perlu mengulang langkah-langkah seperti yang sebelumnya. Kita perlu mengatur bobot pengaruh tulang terhadap tubuh karakter. Oke, teman-teman, sampai di sini langkahnya. Jangan di-skip video ini, karena di bagian akhir akan ada preview hasil dari pengaturan ini. Berupa potongan film animasi yang sudah pernah saya terpikat sebelumnya. Anyway, selamat menonton sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!